Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ferry Eric. Hari ini saya nggak sendirian ditemani sama sahabat saya yang ada di Jakarta saat ini. Beliau kerja di Taif dan juga beliau termasuk TikTokers yang cukup dikenal di Taif. Halo Mas Nasir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo juga Mas Ferry. Apa kabar semuanya, teman-teman YouTuber atau subscribernya Mas Ferry? Apa kabar semuanya? Salam kenal, aku Nasir. Dari Kota Taya, tapi kebetulan aku kerja di Saudi, tepatnya di Kota Taya. Oke, oke. Jadi Mas Nasir ini adalah salah satu teman yang kami proses dari tim di Jakarta juga. Dan Alhamdulillah hari ini sudah bisa terbang. Mas, hari ini sampai Alhamdulillah bisa terbang. Insya Allah sih ya, udah lolos. Dan kemarin-kemarin sempat ada masalah. Coba Mas, sampai cerita-cerita aja sih. Sharing-sharing, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih banget sebelumnya. Makasih buat Mas Ferry dan tim-timnya yang ada di Jakarta. Sebelumnya aku terima kasih banget buat Bapak Adituan yang selalu ada ketika aku membutuhkan. Sebenarnya penerbangan untuk aku itu bisa dibilang hangus. Soalnya pesawat aku itu mengikuti belinya, beli tiket itu pesawat sawi di airline. Dan ketika aku mau tukar tiket, tukang tiketnya bilang, Pak, walking hotelnya mana? Untuk aku. Jadi aku kaget loh. Kita kan dari Arab Saudi udah vaksin dua kali. Kok kenapa kok ada karanti di Arab Saudi? Gitu, terus aku nanya. Aku nggak ada pemberitahuan, Pak. Soalnya teman aku kemarin yang tanggal, kebetulan aku berangkatnya tanggal hari ini ya, tanggal 17 Februari. Aku nanya, teman aku yang tanggal 15 itu, Pak, itu tanpa-tanpa ada surat karantina di hotel Saudi Arabnya udah nyampe. Mas, masnya bilang dari pertanggal 16, Pak, ada peraturan baru untuk mas Kapaisau di airline, itu harus di karantina selama tiga hari di hotel Jeddah. Bilangnya gitu, Mas. Ya, aku kaget loh. Ketika aku menghubungin Pak Ridwan yang mengejampingin aku, yang selalu setia dan siap Pak Ridwannya, ya nggak bisa. Mau tidak mau, tiket itu hangus. Dan kalau mau ganti tanggal, ya ini mau ganti penerbangan, aku itu harus ngebayar uang 7.500.000. Sedangkan aku beli tiket itu seharga cuma 6 juta. Jadi mau tidak harus ngebuang tiket itu. Dan Alhamdulillahnya dengan cepatnya, dan apa ya, tim-timnya Pak Ridwan aku selalu banget langsung dicerain tiket yang baru. Dan Alhamdulillah pada tanggal yang sama, cuma beda jam, hari ini tepatnya aku sudah ada di ruang tunggu penerbangan Sukarnata dengan maskapai utama Saudi Airlines. Oh, berarti hari ini kan sampai harusnya jadwal terbang dengan pesawat Saudi ya jam 7 malam ya? Iya. Boleh aku jelasin semuanya? Seharusnya aku itu terbang jam 7.05 dengan penerbangan pesawat Saudi Airlines. Karena si Airlines menerapkan peraturan baru, siapapun yang berangkat melalui pesawat Saudi Airlines itu harus ada surat karantina dan bukti booking hotel yang ada di Arab Saudi. Sedangkan kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau Saudi Airlines itu menerapkan peraturan baru. Jadi mau tidak, aku harus ganti tanggal gitu loh. Pak, kalau ganti tanggal, boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Ada tanggal 24. Tapi kalau tanggal, aku harus bayar sebesar 7.500.000. Untuk apa itu? Untuk apa? Untuk merubah tanggal. Lah, mending beli tanggal baru. Iya, sama aja. Aku bilang sama tukang tiketnya itu. Sama aja aku beli baru, Pak. Sama aja ini bohong. Nggak tahu, Pak. Ini peraturan Saudi Airlines seperti ini. Kalau Bapak mau komplain, silakan komplein ke kantornya Saudi Airlines. Kita cuma pekerja doang. Yaudah. Kita banyak orang yang nonton. Aku hubunginlah si Pak Arituan. Pak, ini gimana? Yaudah. Malam ini juga kamu terbang. Tapi bukan pakai pesawat Saudi Airlines. Aku kasih kamu pesawat Itihad. Dan Alhamdulillah, dengan cepatnya, Bapak Arituan bohong tiket. Dan sekarang ini, di jam sekarang ini, aku mau terbang ke Arab Saudi melalui pesawat Itihad. Sebentar, ketika sampai... Sebentar, sampai ketika mendapatkan keputusan tidak bisa terbang karena masalah booking hotel, itu sekitar jam berapa? Kurang lebih itu sekitar... Kita tiketnya jam 7.05. Kita udah di stand-by di masnya itu jam 4. Jam 5-an lah. Ya, anggap lah jam 5. Dapat keputusan, nggak bisa terbang. Saat itu juga sampai langsung dipesankan tiket yang lain, gitu? Ya, benar. Ketika itu... Iya. Ketika itu bilangnya... Bilang aku sama Pak Arituan, Pak Arituan, Pak, ini gimana? Ini ditolak. Kalau mau berangkat, harus ada tiket surat... surat untuk hotel yang ada di Arab Saudi, hotel surat karantinanya. Ya udah, kamu balik lagi ke sini. Kamu tenangin dulu. Aku udah bookingin tiket. Tanpa sepengetahuan aku, Pak Arituan ngebelain aku. Pak Arituan ternyata beliin tiket aku tanpa sepengetahuan aku. Ternyata Pak Arituan bilang, aku sudah bookingin tiket buat kamu karena kamu surat cutinya tinggal satu hari lagi. Mau tidak mau. Terus aku bilang, Pak, kalau Pak Arituan sudah ngebeliin tiket aku, aku kan belum ada uang, Pak. Kamu jangan diganti uang. Yang penting kamu sudah nyampe di Arab Saudi soal berapa harga tiketnya. Kamu hubungi keluarga kamu, kasih nomor telpon aku, nanti aku yang mau ngomong sama keluarga kamu. Kamu di Arab Saudi kerja aja dulu, cari uang. Wah, keren. Masya Allah. Pak Arituan, timnya Mas Ferry, aku salut banget sama Pak Arituan. Pak Arituan, makasih banget. Makasih banget jasa Pak Arituan. Nggak pernah aku lupain. Sampai kapanku. Tanpa jasanya Pak Arituan, mungkin aku masih ada di Tangerang. Mungkin aku masih ada di Jakarta. Berarti sampai ini sempat ke hotel lagi ya? Iya, sempat ke hotel lagi. Soalnya Pak Arituan kan bilangnya, kamu ke hotel, cepetan sekarang. Apapun yang diomongin Pak Arituan, aku nurut aja. Soalnya aku mikirnya kayak gini, orang sebaik dia nggak bakalan menjuruskan orang ke jurang. Oke, oke. Aku nurut apa omongannya Pak Arituan. Sama timnya ya, bukan cuma doang, timnya juga baik-baik semua. Iya, berarti ini nanti langsung penerbangan sekitar jam berapa ini? Kita terbang dari Jakarta memuju Abu Dhabi ya, Mas ya? Kebetulan kita berdua. Berdua. Sama Masnya. Kita berangkat dari sini jam 22.55. Anggap aja jam 11 malam. Oh, lah yang temannya juga ditalangin dulu sama tim saya atau nggak? Kalau teman saya, karena dia di sini itu ada saudaranya, ada istrinya, juga ikut nantar. Dia sudah ada setiap uang gitu. Oke, oke, oke. Berarti ini beneran ya, Saudi Airlines itu bener-bener nggak bisa menerbangan orang yang nggak booking hotel 3 hari buat yang 2 kali vaksin dari Saudi ya? Iya, bener, Mas. Bener. Justru, kan bahkan aku pernah, bahkan aku tadi nanya, sebelum tiket ditukar, aku nanya sama tukang-tukang tiketnya, Pak, ini tiketnya kan itihat. Kita transnya sudah di. Apakah nanti ketika kita nyampe di Jeddah, apakah kita harus karantina lagi? Terus bapaknya bilang kayak gini, untuk sementara penerbangan yang ada karantina itu cuma ada di Saudi Airlines. Oh. Dan, nggak, dan pasti mungkin, Mas, mungkin ya, Mas ya, dia bilang kayak gini, mungkin, Mas, bisa jadi semua mas kapai akan ada karantina. Tapi untuk sementara, untuk sementara, itihat, nggak ada kabar, Mas. Gila kayak gitu. Jadi, Masnya, kalau udah nyampe ke Bandara Jeddah, tinggal pulang aja, Mas. Nggak ada yang namanya karantina. Oh. Bilangnya kayak gitu tadi. Makanya aku, ya, Alhamdulillah banget gitu loh, Mas. Jadi, aku harus berjuang lagi demi masa depan yang lebih indah. Yo, saranku nanti kalau nyampe Bandara Jeddah, itu mesti sampaian atau teman-teman yang lain nanti akan ditanya. Karantina atau tidak? Jawab aja tidak, gitu. Nanti ditanya buktinya mana, tunjukin aja sertifikat vaksinnya. Kayak gitu sih. Iya, benar. Soalnya ini masih banyak teman-teman yang mau berangkat dan mereka nggak percaya kalau ada aturan kayak gini. Mereka juga menghubungi kafilnya. Katanya nggak ada informasi kayak gini. Memang benar, Mo. Benar. Tadi aja, tadi aja aku sampai telpon ke kantor. Kita dari perusahaan besar di kota Taib. Mungkin teman-teman yang ada di kota Taib pasti tahu lah yang namanya Restor Ahlan Was Bahkan manager saya aja bilang tadi nggak ada yang namanya karantina untuk dijidah selama tiga hari. Manager aku bilang kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya tadi aku nge-video orang yang yang bekerja untuk maskapai Saudi Arabia videonya aku kirin dan disitulah percaya, Mas. Alhamdulillahnya. Ternyata ternyata karantina untuk maskapai Arab Saudi itu memang benar-benar ada dan nyata. Oh, tadi Sampen bilang kalau Sampen kerja di Restoran Ahlan Wasahlan di Taib. Iya, benar. Oke, insya Allah nanti saya main ke sana. Benar. Ada di Restoran Ahlan Wasahlan di kota Taib. Mungkin kalau ketik di Google aja udah kelihatan. Oke, oke. Oh, ya. Sampen juga ini kita sambil ya apa santai-santai aja lah. Sampen TikToker yang cukup terkenal di Taib nih. namanya apa nih biar teman-teman juga kasih hadiah mungkin follow karena kan udah kasih informasi ini bermanfaat banget loh. Namanya apa, Mas? Iya. Kalau TikTok aku namanya hashtag bukan hashtag ya nama TikTok aku itu Nasir Ahlan Wasahlan jangan kasih ya digabungin aja semuanya Nasir Ahlan Wasahlan Oke, nanti juga insya Allah aku tampilin gambarnya di sini juga. nanti insya Allah ketemu jedah nanti kalau bisa sih tak sambut di jedah tapi karena sampein udah booking dengan yang lain yaudahlah. Oh iya, Mas Beri kalau kalau aku mah bukan YouTuber ya aku diman TikTok bawang aja TikTok yang yang pengikutnya ya adalah dikit gitu lah gak banyak dikit gitu ya kita main TikTok aja di situ. Oke, oke. Siap. Nanti kita belajar YouTuber di sini. Insya Allah, Mas Beri. Yaudah Mas terima kasih banyak udah sharing-sharing semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin kembali ke luar negeri. Jangan lupa kasih polonya kasih hadiannya di TikTok Mas Nasir juga. Amin, amin ya Allah. Amin. Oke, Pak. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.